Intro Turki termasuk negara yang konservatis, maka tidak heran, jika negara ini memiliki aturan dan budaya tertentu yang tidak boleh dilanggar. Bagi traveler yang baru pertama kali liburan ke Turki, ada beberapa larangan yang wajib kalian ketahui. 5 larangan yang wajib kalian ketahui sebelum ke Turki. 1. Larangan memfoto orang lain Tanpa izin, bagi orang Indonesia, mengambil foto seseorang mungkin menjadi hal yang lumah di beberapa wilayah, namun tidak dengan Turki. Di sini budayanya sedikit berbeda dengan di Indonesia. Di Turki, mengambil foto seseorang secara sembunyi-sembunyi bisa membuat traveler di cup sebagai seorang penjahat. Terlebih, apabila seseorang yang difoto tersebut merupakan wanita berhijab atau fasilitas militer. Selain itu, memfoto orang tua dan orang yang sedang beribadah, tanpa izin mereka, juga merupakan salah satu hal yang kurang sopan. 2. Larangan memperlihatkan Telapak kaki saat sedang duduk Larangan di Turki berikutnya, yang wajib traveler ketahui, adalah larangan memperlihatkan telapak kaki saat sedang duduk. Menurut masyarakat Turki, kebiasaan menunjukkan telapak kaki merupakan hal yang kurang sopan dan cukup menganggut. Di Turki, traveler biasanya akan dipersilakan duduk di atas bantal duduk atau karpet. Traveler bisa duduk secara bersila ataupun memposisikan kaki ke satu sisi, agar telapak kaki tersebut tidak begitu terlihat orang lain. 3. Larangan membuat isyarat Tangan op Di Turki, isyarat tangan op dengan mengasungkan jempol atau membuat lingkaran dengan jari jempol dan telunjuk bersentuhan. Dianggap sebagai hal yang tidak sopan dan wajib traveler hindari. 4. Jangan mudah tersinggung dengan Sesuatu yang dianggap umum atau bapar Meski pernah dicap sebagai negeri yang sekuler, nyatanya masyarakat Turki masa kini sudah mulai kembali menaati aturan interaksi yang diajarkan agama Islam. Aturan ini membatasi interaksi antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait dengan ikatan, termasuk untuk hal berbincang di keseharian. Oleh karena itu, traveler jangan tersinggung bila diajuhkan oleh sebagian orang ketika sedang berbicara di sana. 5. Larangan interaksi Dengan tangan kiri, berinteraksi merupakan aktivitas keseharian manusia. Dan kebanyakan interaksi tersebut tentu melibatkan perang tangan sebagai sarana untuk menjangkau sesuatu, menunjuk sesuatu, ataupun hal yang lain yang ada keterkaitannya dengan tangan. Umumnya berinteraksi dengan tangan kanan akan terasa lebih santun dibandingkan dengan menggunakan tangan kiri. Terima kasih. Sudah menonton video ini.